bismillahirrahmanirrahim malah kita lanjutkan kembali apa namanya pembahasan kita terkait kemanatan tanah setelah break tadi ini kita mengulang sedikit mengulang tanda tadi terkait apa namanya berat volume kering rumus berat volume kering saat tanah menjadi jenuh air atau tadi kondisi ini ya zero air void dimana kemudian ini didapatkan dari rumus ini tadi kita coba jelaskan sedikit bagi VV ini diurai diurai kemudian ini sampahnya adalah kali gamma D ini dibagi dengan gamma W kemudian ini dari satu kurang ini bisa di ini dengan apa namanya gamma D dibagi ke W kali GS nah ini GS nya nangat ini kemudian gamma D nya itu ini diganti menjadi gamma C V nya V nya nah pada yang di lihat ini akan diperdapatkan rumus ini dimana ini kalau gak salah ini sebenarnya diberi S karena sama dengan satu maka ini bisa dihilangkan kemudian juga harus di garis bawah ini ini disubstitusi dengan E maka akan didapatkan seperti itu kemudian kalau gamma Siawi ini bisa juga didapatkan dengan melalui perhitungan melalui kater udara di perhitungan atau disebut dengan A dimana A adalah volume udara dibagi volume total nah nanti diurus sama dengan itu tadi ini dikali nah seperti itu ini nanti lebih seharusnya ini juga banyak dibahas di propertis tanah ya propertis tanah atau di pola-pola hubungan antara volume dan berat itu di di paparan-paparan sebelumnya sepertinya nah nanti diperdalam lagi kemudian dari situ kemudian bisa kita lebih gampang untuk mengetahui pola-pola hubungan itu disamping dengan perjalanan apa namanya pengetahuan kita atau pengalaman kita next nah ini sekarang kita bicara mengenai faktor yang mengaruhin pemadatan yang pertama adalah mengaruh jenis tanah dan gradasi yang perlu diperhentikan kemudian disini pengaruhnya terhadap gamma di max dan di optimumnya disini di putih halus ini sudah dijelaskan ya secara sempat dimana ini yang kebaca mewakili berputih halus membutuhkan air yang lebih sedikit untuk mencapai we optimum ini berputih halus disini ini adalah lano kepasiran kan lano kepasiran kemudian disini digambarkan berputih kasar membutuhkan air lebih banyak untuk mencapai we optimum disini ya disini digambarkan sebagai pasir dengan versi yang jelek ya setelahnya nah disini grafik ini membuktikan bahwa jenis tanah ini sangat berpengaruh terlihat nilai dari gamma D dan juga water contentnya besar water contentnya disitu ini bisa nanti dipelajari lebih lanjut di ini sepertinya ada di bu berjaya 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 terlihat bergabung 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 tapi ini untuk sementara kita hanya sesuai dengan apa yang dipaparkan disini kemudian untuk nilai ini kemudian disamping jenis tanah dan juga gradasinya juga karena pengaruh usaha pemadatan ini energi dari pemadatan standar proktor nah ini juga digambarkan dengan baik melalui grafik ini kelihatan ini kondisi dengan pemadatan yang usaha pemadatan yang rendah energi rendah dan ini energinya yang tinggi kelihatan bahwa kemudian pada energi tinggi W-optimumnya untuk mencapai W-optimum itu digunakan usaha water content yang lebih sedikit daripada dengan usaha yang rendah sedikit dari tinjuan dari W-optimum kalau dari gamma D-nya atau dry density-nya atau berat volume kering-nya itu terjadi peningkatan ini menjadi ini ketika kita meninggikan atau usaha usaha pemadatan itu kita tingkatkan nah ini dikuat dengan baik ya ketika penambahan energi meningkat maka gamma D-nya juga meningkat tetapi kadar air optimumnya menurun nah perlu diketahui ini nanti hubungannya dengan 2 itu tadi ya pertama adalah yang perlu diketahui bahwa pemadatan itu dipengaruhin oleh 1 jenis tanah kemudian 2 dipengaruh sepemadatan kemudian water container seperti itu bisa sedikit disembuhkan seperti itu next kemudian ini contoh modified proctor ya ini disini grafik ini digambarkan atau dibandingkan ini modified proctor hasilnya kemudian ini hasil dari standard proctor disini dikaitkan dengan usaha pemadatan tadi juga kelihatan bahwa dari alat penuluknya kemudian modified proctor itu lebih energinya lebih meningkat daripada standard proctor standard proctor jadi pada intinya ketika kesimpulannya sama ya kemudian water optimumnya menurun kemudian dry density nya adalah meningkat dengan dengan memakai modified proctor itu tadi nah yang perlu tambahkan penjelasan disini adalah bahwa standard proctor ini dipakai untuk konstruksi-konstruksi yang sedang ya seperti bendung kemudian saluran dan sebagainya nah untuk modified proctor ini diperlukan untuk lebih mendekatkan diri dengan spek yang kita harapkan di lapangan seperti di bandara ataupun di bendungan di bandara bendungan maka dia lebih cocok dengan modified proctor kurang-kurangnya seperti itu kesimpulan yang saya ambil kemudian ataupun kita bicari di literatur lainnya seperti itu kemudian next nya kemudian ini ini karakteristrik berbagai tanah untuk pemadatan dijelaskan disini ini tanah kuesif ini granola dijelaskan kalau kuesif itu ikatan kuat plastis nah ini yang berbicara tahan kadar air yang tepat sangat kritikal artinya bahwa kemudian ini treatmentnya cukup hati-hati untuk jenis-jenis tanah seperti ini karena kita tampang ketika kelebihan air maka akan mengaruhi kualitas pemadatan kemudian untuk tanah gravel atau stand ini dia maksimum dalam kondisi kering dengan alat penggetar disana seperti itu kemudian next nya ini lebih diberinci lagi karakteristik berbagai tanah ini disini granola ini kuesif soil atau tanah lempung disini ada tanah kultur halus pasir halus kemudian nano nah disini tipe granola ini dijelaskan bahwa dia kelihatan betul-betulannya dan ketika kita dengan raben di jari atau kita merasakan dengan jari itu kelihatan terasa betul-betulannya menanggal di jari kemudian kalau untuk tanah lempung ini tidak bisa kita lihat dengan pelanjang kemudian lebih lempung dan juga agak minyak-minyakan agak lengket kemudian kalau ini ketika kita kocok dengan air untuk granola cepat nyamper tapi cepat juga misah ketika kita tidak kuncang lagi berbeda dengan tanah kohesif tidak gampang untuk menjapur nah kemudian yang ini gampang di titani atau di ciri-cirinya gampang diketahui kalau ini tidak plastis sifatnya tapi kalau untuk kohesif dia plastik dan lengket jadi bisa gampang digulung tanahnya sampai kecil itu yang kita kerjakan baik kemarin kemudian kalau kondisi keringnya ini tidak ada kohesif jadi tidak lengket terpisah antara putir dengan putir satu dengan lainnya kalau kita lihat ketika kondisi kering ini ketika kondisi kering dapat kita ketahui seperti itu ketika kondisi kering gampang terpisah kemudian gampang terhambur seperti itu tapi kalau untuk yang mengandung lempung ini dia kayak gerung gerungkalan yang kuat kalau kondisi kering dia jadi mengeras kemudian dia keruntuhannya sulit sulit dipisahkan kemudian juga dia lambat jenitnya ketika di air berkurang lebihnya nanti dipelajarin lagi lebihnya seperti ini kalau kita ingin mendalaminya tapi setelah sepintas sudah pricip-pricipnya kayak plastisitas lengket itu sudah cukup secara visual kita bisa membedakannya dengan baik intinya lebih lengket itu biasanya dia bisa disimpulkan kemudian ini disini dijelaskan terkait pemadatan di lapangan dibedakan dari misalnya ini dengan pukulan jenisnya itu kayak stentor ataupun model-model kayak kaki alat berat yang kaki lumba itu ya kemudian dengan berat melalui beratnya seperti alat berat itu kan berat ya itu dipakai untuk memadatkan juga terus kemudian dengan vibrasi untuk digetarkan sambil itu bisa dalam satu alat misalnya alat pengadat ini ada jenis-jenis yang mewakili ini jadi ini kayak ada ini kayak pukulan jadi ketika kena pukulan kasih vibrator jadi menggetar terus dengan beratnya dia terus kemudian ini medling ini meremas remas gitu dan ini berputar seperti diremas remas remas diolak 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 seperti itu beratnya seperti itu kemudian ini lanjutan pemadatan di lapangan ini perbedaan alat untuk ini clay ini yang goesif ini setengah setengah kemudian ini campuran ini campuran yang paling enak campuran ini karena masing-masing ini ada kelemahannya ini juga lemah di dalam gampang jenuh kondisi kembang kembisnya lemah tapi ini goesif yang lemah jadi campurannya paling menjawab kalau kita memperkirakan untuk jenis-jenis timbunan misalnya yang baik kalau ini lebih ke arah vibrator vibrator ini karena dia kalau ini ke impact nya nah ini di tengah-tengah nah ini dijelaskan dengan baik ya kenaku esif pemadat dengan gaya tembukan kemudian teranak granular ini pemadat yang memiliki getaran dia partikel menjadi badat seperti itu ini alatnya salah satu contoh alatnya ini semua roller ini semua jenis tanah ini tidak usah terbang ini juga sama jenis-jenis alam ini yang penting ini kaki kambing kaki doba ini cocok untuk tanah lombong seperti ini ini berpukulan impact tadi yang kita perhatikan untuk alat gelap kita perhatikan adalah ini tadi kalau tanah lombong itu cocoknya pakai apa kalau tanah granular itu cocoknya pakai alat ini vibrator kalau ini dengan tanah impact tadi yang kaki kambing menguleng ini adalah untuk granular ini ada penyetarnya ini untuk moderate campuran basir dan talah lihat kemudian kalau ini untuk tanah lempong ini menguleng kemudian ini juga sama kaki yang penting ini alat-alat kecil ini untuk tempat-tempat tertentu tidak sebesar dijangkau oleh alat berat seperti mereng yang bukan alat kecil tidak kemudian kecil untuk pakai misalnya pakai bibi lower kan gampang digugang terus gini-gini terus kemudian miringnya pakai stemper atau kondisi-kondisi yang sempit pakai stemper pemeriksaan pemadatan di lapangan tadi kan di depan sudah ada pengujian melalui lab dengan proktor tadi kemudian sekarang dengan pengujian di lapangan pemeriksaan di lapangan ada dua langkah yang itu mencari volume otomat besar kemudian setelah didapat mencari volume otomat ring dan kadar akhirnya itu saja seperti langkah di lap tadi dan kita dua-duanya sudah melakukan di praktikum kemarin tadi mungkin tidak banyak kita ulas hanya sepenuh mengingatkan saja nah ini dengan jencon yang kita lakukan kemarin juga kita cari disini berat berat apa namanya isi di corong ini ya kita lakukan pertama kali kemarin dengan mengurangi berat sebelumnya dengan berat setelah dikurangi dari corong sehingga didapatkan berat pasir di corong nah ini juga kita sudah lakukan ya mencari berat isi kering pasir nah itu alat sehingga ini ya dibuka kemudian ini ada silinder nah kemudian berat ini dihitung ya dengan mirip dengan tadi ini berat keseluruhan ini kemudian dikurangi dengan berat sisa yang ada di sini dikurangi lagi berat yang ada di corong ini didapatkan berat ini kemudian berat ini dibagi dengan volume ini didapatkan berat jenis berat isi kering dari pasir itu nah ini untuk nanti untuk menghitung di teropan untuk kalibrasi untuk gamma yang gamma di untuk tanahnya nah ini langkah-langkahnya sudah jelas ini ya tinggal dibaca saja ya ini berat berat kemudian kita ambil kita gali tanahnya kemudian tanah galin itu kita timbang kita beriksa kadar ringnya kemudian kita dapatkan berat keringnya dari tanah itu nah ini kita dapatkan V3 nah kemudian kita lakukan seperti ini ya ditaruh alatnya ditaruh kemudian kita buka seperti kemarin ya tidak usah kita ulang nah intinya disini didapatkan V5 ini V5 ini adalah berat lubang kemudian plus berat dalam kerucut nah kemudian berat lubang dan berat dan kerucut itu dikurangi dengan berat kerucut dihasilkan berat dalam lubang saja ya VL kemudian berat lubang itu dibagi dengan gamma D pasir yang di depan tadi nah didapatkan volume volume lubangnya sebenarnya ini cuma mencari volume lubang kalau ada cara lain ya kita bisa pakai itu ketika volume lubang didapatkan berat keringnya V3 tadi sudah didapat tinggal dibagi volume lubang tadi kan didapatkan gamma D ini seperti itu saja mencari volume lubang saja tapi dengan apa namanya pasir tadi nah kemudian untuk metode balon metode ini sama sama dengan berat keringnya dengan itu cuma ininya mencari volumenya disini dengan barang diisi dengan barang didapatkan volumenya maka gamma D juga otomatis didapat dengan didapatkan berat keringnya kan membagi berat keringnya dengan volume seperti itu tapi kalau ini agak beda ini dengan nuklear denser tester ini didapatkan gamma B nya kemudian didapatkan juga water content nya nah dari sini kemudian bisa didapatkan gamma D nya dengan humus itu gamma B di bagi 1 plus B ini sebenarnya diundip diundip dulu ada cuma kemarin tidak dipakai atau mungkin rusak atau mungkin akadiasi nya kali ini nah ini bisa dibelajari sendiri ini jenis-jenis apa namanya alat tes di lapangan ini kemudian kemudian nekulir nekulir tes masing-masing ada kelemahannya ini paling murah cncon ini tapi agak lama dan agak ribet kemudian ini juga moderate jumlahnya ini juga gampang lebih gampang ini kita langsung tahu volume ini banyak stepnya nah ini ini kelemahannya kalau ini ada misalnya batu atau apa gitu ya dia tidak akurat ya kemudian kalau ini karena radiasi pertama yang perlu diperhatikan kemudian ini perlu dikalibrasi faktor kalibrasi yang perlu karena ini akan menentukan keakuratannya kalau ini kalibrasi di sini pasirnya ini terus di sini pasir rotawa ya kalau pasir dan barang nanti susah kalibrasinya nah ini terakhir alhamdulillah pada intinya tadi kita mencari adalah di sini lab ya kemudian di tes di lapangan nah intinya lab hasil lab gamma d max nya tadi kan kita dapat ya kemudian dari lab gamma d nya sudah dapat ini dibandingkan dengan ini nah dikalikan 100% nah disinilah yang banyak dicari oleh kontraktor maupun kesultan dan warnernya ya yang banyak diperhatikan ya karena biasanya seperti itu mencatatkan bahwa gamma d lapangan ini untuk gamma d nya ada di ring misalnya 85 sampai 95% dari gamma d di lapangan di lab ini yang bisa mungkin ketika subhanced itu permit bisa dibayarkan ini yang mau kita cari sebenarnya di dunia nyata di dunia kontruksi yang banyak dicari itu ya cuma ini kemudian kalau disini sudah dijelaskan untuk tanah keputir rumusnya seperti ini nah mungkin ini saja yang perlu dijelaskan tapi mungkin sebelum saya akhirin saya coba sedikit resumenya bahwa kemudian tujuan pemadatan adalah yang pertama memperbesar nilai daya dukung dan juga meningkatkan apa namanya pelayanan geser kemudian yang kedua adalah mengurangi penurunan yang perlu digarisbawahi nanti ya kemudian mengurangi sifat pembus air atau permobilitas kemudian mengurangi sifat pembang susur tanah lempung itu yang perlu digarisbawahi kemudian faktor-faktor yang mengaruhi pemadatan antara lain kadar air kemudian kebalapisan tanah kemudian tenaga pemadatan tadi ya kita bercakapkan dua tenaga pemadatan dan juga jenis tanah atau gradasi atau bahagia koesifitasnya kemudian pada akhirnya adalah berat volume kering dan juga angka pori juga karena berat angka pori tadi kaitannya dengan apa namanya teracet kecilan tadi ya sedangkan berat kering adalah di maxnya tadi yang kita cari berenggadar airnya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan dan juga jangan lupa ada di belajar sendiri ya sarana banyak dan mudah-mudahan dengan kecinta kalau kita terhadap mekanika tanah atau kita suka belajar di makadu otomatis pengen tahunya itu besar tapi kalau kita tidak sudah tidak suka kita malas-malasan untuk belajar demikian jangan lupa membantu orang tua ketika musim corona ini dan juga belajar dan juga menurangin hal-hal yang tidak bermanfaat dan bagi teman-teman yang muslim untuk bisa menonton baca Quran dan juga melakukan banyak ibadah dan juga mengerjakan tugas baik-baik dan demikian terima kasih Alhamdulillah Iroh